Dua ruko di Mall Suzuya Delhi Serdang ini turut disita polisi, usai diketahui merupakan aset tak bergerak yang juga dimiliki oleh bos judi online atau Daring Apin BK. Dua ruko bernilai 4 miliar rupiah diduga didapat Apin BK dari bisnis judi yang dijalankannya. Selain dua ruko di area Mall Suzuya, polisi juga menyita dua ruko lainnya di Jalan Danau Singkarak, Kota Medan. Kabit Humas Polda, Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi menyebut, hingga saat ini setidaknya terdapat 26 aset milik Apin BK yang sudah disita polisi. Dari total 26 aset berbentuk bangunan tersebut, nilainya mencapai 151 miliar rupiah lebih. Saat ini, petugas terus melakukan proses penyidikan untuk menelusuri aset bergerak milik Apin BK. Total keseluruhan dari proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu sebanyak 26 aset milik tersangka Joni alias Apin BK. Dari 26 aset yang sudah dilakukan penyitaan, total sebanyak 151,995 miliar rupiah. Sekali lagi, ini adalah total dari keseluruhan aset sebanyak 26 yang sudah dilakukan penyitaan. Tersangka Apin BK sendiri menjalani pemeriksaan di Mapolda, Sumatera Utara pasca penggerebekan markas juri online atau daring miliknya di kawasan perumahan elit cemara asri.